Acara pembukaan penataran program pelatihan bagi pengurus dan pelatih cabang olahraga ini dihadiri oleh Ketua KONI Kabupaten Tabalong, Haji Hilmi Abdhani. Selain itu, sejumlah pengurus KONI turut mendampingi. Panitia penataran dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini merupakan realisasi dari program Bina Prestasi KONI Tabalong. Penataran diikuti oleh 36 cabor. Kegiatan penataran dimaksudkan untuk memberikan metode yang lebih baik dalam hal pembinaan prestasi atlet. Dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi penataran ini, Ketua KONI Tabalong mengatakan prestasi tidak mungkin datang secara tiba-tiba. Prestasi diperoleh melalui proses yang panjang. Perlu ketekunan, kerja keras, disiplin, dan konsistensi, serta komitmen yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk itu, KONI Tabalong akan terus meningkatkan pembinaan pada cabang olahraga dan meningkatkan koordinasi pada pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memajukan olahraga di Kabupaten Tabalong. Narasumber dalam penataran ini dari bidang Bina Prestasi KONI Tabalong. Terkait persiapan penyu dan atlet Tabalong menghadapi PORPROP 2017 di Tabalong, dikatakan saat ini sedang dipersiapkan secara intensif. Prestasi tidak kerasa tiba-tiba, prestasi akan melahir melalui proses yang panjang, disiplin, dan kerja keras, serta komitmen dan konsistensi dalam setiap program pembinaan, pelatihan, dan kekompensi semuanya itu bertemu di atas perin yang tinggi dan harus-harus terjaga. Menyadari makna kontinnya itu semua, bahwa KONI tidak mungkin bekerja sendiri, KONI akan terus meningkatkan pembinaan pada cabang olahraga dan meningkatkan koordinasi pada pemerintah Kabupaten selaku pemangkut taman sekaligus mitra dalam memajukan olahraga di Kabupaten Tabalong yang kita cintai. Untuk merealistikan itu semua, kiranya pelatihan pembuatan program cabang olahraga KONI di Kabupaten Tabalong tahun 2016 ini mampu memberi solusi, jawaban dan rencana asisi secara cepat, tepat melalui berbagai teknik yang dikerjas yang kemudian meletikkan ke dalam program kerja olahraga selanjutnya minimal untuk satu tahun ke depan. Diharapkan Portrop ke-10 tahun 2017 berhasil, sukses prestasi dan sukses perusahaan. Hal ini tentu saja diharapkan partisipasi kita sebagai warga Tabalong untuk mendukungnya. Dari Tanjung, TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati.